Hai Assalamualaikum, selamat datang di Youtube channel aku QKitchen Di video kali ini aku akan share resep Esteller Sultan yang sempat viral beberapa waktu yang lalu Katanya penjualannya bisa tembus sampai dengan 1200 cup perhari Dinamakan Esteller Sultan mungkin karena topinya yang foya-foya dan ada satu racikan yang membuat Esteller ini beda dari Esteller biasanya Oke untuk teman-teman yang mau tahu gimana cara bikin Esteller Sultan versi QKitchen Kita tonton aja video pembuatannya sampai dengan selesai Baik pertama-tama aku akan bikin dulu sagu mutiara Aku didihkan air sebanyak 900 ml Kalau sudah mendidih masukkan 100 gr sagu mutiara Masak selama 5 menit sambil ditutup pancinya Setelah 5 menit kita matikan api dan kita tutup kembali lalu diamkan selama 30 menit Ini setelah kita diamkan selama 30 menit Segemutiaranya masih belum matang Kita akan masak satu kali lagi selama 7 menit sambil pancinya ditutup kembali Nah ini selama 7 menit kita masak Ini masih ada putih-putihnya di tengah Tandanya belum matang Tapi aku mau tutup aja pancinya biarkan sampai dingin Ini ketika sagu mutiaranya sudah dingin Aku buka tutupnya dan sagu mutiaranya sudah matang Udah gak ada lagi putih-putih di tengah Tapi kalau setelah didinginkan Punya temen-temen sagu mutiarnya itu masih ada putih-putihnya Kalau aku biasanya ditambahkan lagi air sekitar 300-500 ml Masak sampai mendidih kurang lebih 7 menit Tutup lagi dan biarkan hingga dingin Kalau udah kayak gitu Pas kita buka pasti sagu mutiaranya itu sudah matang Selanjutnya aku akan bikin cincau dari jelly Aku akan didihkan 700 ml air Bersamaan dengan satu bungkus nutrijel rasa cincau Yang kemasan 15 gram Tidak usah pakai gula Cukup dimasak aja di atas kompor sampai mendidih Tuang ke dalam wadah Kalau sudah tidak panas Boleh dimasukkan ke dalam kulkas Supaya lebih cepat set Dan ini jelly cincaunya sudah set Aku akan potong kotak-kotak kecil Oke ini udah selesai semuanya aku potong Kita sisikan dulu Dan untuk membuat esteler kita butuh 3 bahan utama Yang pertama yaitu buah nangka Yang kedua yaitu buah alpukat Dan yang ketiga adalah daging kelapa muda Untuk nangkanya ini aku akan potong dulu kecil-kecil Bebas sih sebenarnya mau dipotong kecil atau potong memanjang seperti ini Bahan isiannya udah aku siapkan semuanya Sekarang aku akan bikin cairan kental Yang membuat esteler ini lebih creamy dan berbeda dari esteler pada umumnya Masukkan ke dalam panci 100 gram creamer bubuk Aku sarankan teman-teman beli creamer bubuknya yang kemasan Ada di supermarket Jangan creamer yang kiluan biasa dijual re-pack di toko bahan kue Karena itu rasanya pasti akan berbeda Tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir 2 sendok makan tepung maizena Dan 300 ml air Nyalakan api Sambil diaduk kita masak sampai mendidih dan meletup-letup Kalau sudah mendidih kita matikan apinya Biarkan hingga dingin Jadi kira-kira seperti ini kekentalannya Sekarang akan kita tata ke dalam cup Ini semuanya udah siap Ada nangka Segumu tiara Daging kelapa muda Dan ini cairan kental atau creamer yang aku bikin tadi dan sudah dingin Lalu ini adalah jeli cincau Buah alpukat Dan aku pakai susu kental manis Untuk cupnya biar lebih sultan lagi Aku pakai cup ukuran besar ya Ini cup ukuran 22 oz Untuk takarannya aku akan pakai sendok sayur seperti ini Paling bawah aku isi dengan sagu mutiara Sebanyak 1 centong sayur Lalu tambahkan 1 centong sayur jeli cincau 2 sendok makan nangka Aku hanya bikin 2 cup ya Tapi aslinya itu bisa lebih banyak lagi Cuma ini aku bikin 2 cup karena hanya ada aku dan suami aku Selanjutnya 2 sendok makan daging kelapa Lalu daging alpukat Untuk 1 cupnya itu aku pakai setengah bagian alpukat ukuran sedang Sayang banget alpukat yang aku pakai ini kurang bagus Bukan alpukat mentega Tambahkan 2 centong sayur cairan creamer Lalu beri es batu secukupnya Kebetulan aku punya es batu yang besar-besar seperti ini Lebih baik kalau teman-teman pakai es batu yang halus ya Atau es serut Tambahkan susu kental manis 2 sendok makan atau sesuai dengan selera Atasnya bisa teman-teman tambahkan 3 buah topping utama es teler Atau gak dikasih topping lagi juga gak masalah Gimana apakah teman-teman tergiur dengan 1 cup es teler sultan ini? Kalau aku sih yes Sebentar lagi bulan Ramadan Menurut aku ini diusaha paling cemerlang Aku udah coba bikin ini 2 kali Dan rasanya emang seenak itu Rasanya lebih creamy, lebih enak dan lebih milky Di daerah aku juga ada yang jualan Dan bisa terjual sampai ratusan cup perharinya Jadi silahkan dicoba dulu resep aku yang ini Kalau cocok mudah-mudahan teman-teman bisa jualan Dan bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah Oke sekian dulu video dari aku Terima kasih banyak sudah menonton video ini Rincian resep dan modal bisa teman-teman cek di description box Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!